Dan selanjutnya kita akan beralih untuk... Kebupaten Natuna berhasil meraih juara favorit dalam gelar teknologi tepat guna nasional atau GTTGN ke-24 tahun 2023 yang berlangsung di Provinsi Lampung baru-baru ini. Sementara itu Provinsi Kepri meraih juara tiga nasional saat puncak acara yang disejalankan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah. Dalam kegiatan puncak GTTGN yang berlangsung pada 7 Juni 2023 di Lampung tersebut, terlihat turut dihadiri Wakil Bupati Natuna, Rodia Huda, serta jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebupaten Natuna. Gelar Teknologi Tepat Guna atau TTGN ke-24 merupakan ajang para inovator desa untuk unjuk kreativitas melalui teknologi inovasi yang tepat guna. Dalam sambutannya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan setiap desa memiliki potensi yang berbeda, sehingga kebutuhan teknologinya juga berbeda, sehingga menjadi penting merancang teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan desa. Undang-undang desa menyebut teknologi tepat guna itu sampai 4 kali. Ini saking pentingnya teknologi tepat guna untuk diimplementasikan di desa. Jadi saya tekankan lagi bahwa Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu menyebut teknologi tepat guna sampai 4 kali. Yang pertama, kepada Kepala Desa bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa harus memanfaatkan teknologi tepat guna. Ini tertuang pada Pasal 26 ayat 2. Yang kedua, bahwa pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna harus dipertimbangkan ketika pemerintah desa menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan desa di dalam musyawarah desa. Ini tertuang dalam Pasal 80 ayat 4. Yang ketiga, pembangunan kawasan perdesaan, salah satunya harus ditempuh dengan pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna. Acara puncak ditandai dengan pengumuman pemenang sekaligus pemberian hadiah Lomba TTG Tingkat Nasional, di mana Provinsi Kepulauan Riau meraih juara tiga nasional dan Kabupaten Natuna menjadi juara favorit dalam gelar TTG Nusantara ke-24 tahun 2023. Kabupaten Natuna sebagai perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau menjadi peserta yang bersaing dengan provinsi lainnya untuk mendapatkan peringkat yang baik dan juara. Kita kirimkan tiga, tiga peserta yang unggulan kita untuk di tiga nasional daerah tiga kategori itu kita kirim tiga-tiga. Tiga ya? Insya Allah nanti hasilnya ini nanti tanggal 7 ini lah pastinya. Keputusannya? Keputusan depannya masuk ke poten di tiga nasional. Mungkin Insya Allah lah minimal masih tiga besar Insya Allah masuk. Ini Natuna ini baru pertama mereka juara tiga provinsi ini Pak ya? Informasinya? Iya, iya baru pertama dari Menteri. Dan ikut nasional sekaligus ya? Kita ikutkan ke nasional. Target kita sendiri Pak? Seperti tahun lalu atau meningkat Pak? Tahun lalu setelah tiga nasional itu kita dapat masuk ke juara dua tiga nasional yang unggulannya. Jadi tahun inilah kita akan usahakan lagi dari tiga kategori ini setelah dua unggulan kita menanggulan. Dengan mengangkat inovasi kreatif bernama Lidiku, diketahui ide yang berasal dari siswa sekolah di Natuna ini mampu mendeteksi kandungan berbahaya dari makanan yang bekerjasama dengan pos pelayanan teknologi desa Sungai Ulu dan dinas pendidikan Kabupaten Natuna serta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Natuna. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinan.